ya welcome to my channel Indo Jowo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Ruli Budi Prayoga di channel Indo Jowo tentunya nah kali ini pertemuan kali ini sedikit berbagi ya atau sharing ya gak apa namanya gak ke memberi tips ataupun tutorial apapun sih cuma disini saya mau mengasih tau unboxing paket yang sudah dikirimkan ke saya ini paketan baru ini paketan apa sih mas ini dia ini adalah headphone dari Sony ya dulu ini di tahun 2017 kalau gak salah headphone ini tuh masuk kategori headphone flagship atau kelas atas atau premium ya bagaimana penampakannya bagaimana penampilannya dan bagaimana suaranya mari kita buka jangan kemana-mana tetap di Indo Jowo nah teman-teman mari kita buka langsung bagaimana penampakannya seperti apa headphone nya yuk kita buka bersama-sama nah ini belum dibuka sama sekali ya oke bisa kita lihat oke aman ya oke aman kita buka cuy ini kayaknya packingnya ya ini kurang mantep ini cuma dikasih bubble warp doang ini kayaknya jadi ya jadi ya rawan sih tapi kepala udah terlihat nah langsung kan kebuka nah ini dia coy tampilannya wow wow kelihatan gak suai Sony MDS XB950 B1 jadi sebenarnya untuk seri 950 ini ada banyak ya itu ada B1 ada N1 terus ada BT dan sebagainya cuma gimana ya yang menurut saya dari seri-seri 950 dan juga menurut teman-teman voting dari teman-teman semua itu lebih memilih ke B1 tuh katanya lebih oke bassnya lebih nampol dan sebagainya lah ini Auri ya bener-bener Auri dari Sony original maksudnya gak kawai-kawai dan ini kita bisa konekin pake NFC Bluetooth nah itu bisa konek ke iOS ataupun Android ya jadi itu bisa konekin ke apa itu iphone ataupun Android biasa nah untuk fiturnya ini ada ini bisa untuk teleponan dengan kualitas suara HD nah bisa untuk oh ini bisa untuk Google Assistant juga ini dan juga ini oh bisa tembus 18 jam ini dan juga ini nah ini modelnya itu over air kayaknya bukan on air ya over air kalau on air itu biasanya ada di kelas-kelas mid-rank atau headphone murah itu ya oke ini support untuk headphone ini juga headphone 7, headphone 9 tuh kan 2017 kan jadi ini itu keluaran tahun 2017 sebenernya oh iya satu lagi Chai untuk kalian pengguna iPhone ataupun Sony Xperia mobile itu untuk men-support suara headphone ini agar lebih bagus dan lebih keren itu kita bisa mendownload di aplikasi Apple Store itu ada apa ya namanya Sony Sony Headphone Connect klik aja ini Sony Headphone Connect atau Sony Apps dan juga di Google Play Store itu ada Sony Apps pasti ada kok dan ini sudah support Qualcomm APTX ya APTX ini kegunaannya untuk apa ya lebih simple nya lebih mudahnya bahasanya itu agar tidak ada delay ketika main game game online atau apapun itu lah jadi tingkat delay nya itu hampir gak ada delay itu ngering nih kalau seri-seri lain mungkin masih ada delay kalau seri ini tuh gak ada keren pokoknya wireless studio oke nampilnya seperti ini oke ini jadi dulu itu harganya ketika tahun 2017 tuh masih mahal itu kalau sekarang sih ya bisa dikatakan masih mahal tapi udah ada yang turun lah kita buka aja ya seperti apa kita buka plastiknya dulu coy oke mantap ini berat sekali ini asli oke disambut dengan apa ini oh ini untuk koneksikan pakai aplikasi tadi ya bisa di App Store ataupun Play Store kita tarik aja coy nah isinya seperti ini wih mewah coy wow mantap ini bener-bener new coy mantap jiwa coy tuh lihat ada logo NFC nya berarti itu connect pakai NFC mantap 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 wow berat juga coy ternyata untuk bantalannya ini empuk sekali jadi jadi ini tipe over air jadi untuk dipakai berjam-jam aman telinga gak akan sakit pokoknya aman banget ini ada kodenya dan ini bisa ditarik begini kalau kurang panjang di telinga kita oke untuk apa fitur-fiturnya atau fiturnya itu tombol-tombolnya kita lihat coy di sebelah kiri sini itu ada tombol volume plus dan min dan juga ini ada tombol untuk bila kita tekan ke sini ya akan menerima panggilan jika ada panggilan masuk atau kita tekan sampai sini itu untuk mengalihkan lagu dan juga ke sini untuk mengalihkan lagu dan kita tekan seperti ini itu untuk pause audio dan juga di sini itu ada mic-nya nah mic-nya tuh di sini ini untuk input kabel jack audio 3,5mm dan ini untuk charge-nya oke oh ini bisa dipencet ya bas efek jadi bas-nya itu enggak bas-bas kosong atau segedar keblegar doang ya tapi ini tuh ada efek bas-nya tersendiri keren banget ini coy teknologinya nah dan ini tuh kayaknya apa ini ya tombol sensor atau apa ini atau mikrofon ini dan ini ada tombol power-nya coy keren untuk dalemannya seperti ini keren untuk dalemannya seperti ini mulus karena ini new wuh mantep kali nah untuk apakah dapat yang lainnya ini oh di sini masih ada ini apa ini ya ini ada kabel-kabelnya atau apa ini oh iya ini dapat kabelnya coy ini ini tadi kabel jacknya 3,5 dan ini untuk charge tadi masih B ya belum C kalau yang keluaran 2017 ke atas sih udah C semua keren sih tapi ini udah fast charging kok jika di charge dalam waktu 10 menit itu sudah bisa dipakai 90 menit kayaknya kayaknya sih 90 menit atau 1 jam gitu oh ini kitab-kitabnya wah kayak peta ya langkah-langkahnya ini coy itu udah barcode nya untuk series ini jadi ini bener-bener ori dan asli oke tuh doang ya dalamnya ini ada apa lagi ini ini kitab-kitabnya coy tuh 2017 ini termasuk series tertingginya dari MDR series XB ya ya meskipun ada yang keluaran baru itu series XB 900 kayaknya XB eh 900 XB 600 itu kayaknya 600 atau 900 itu lupa saya nah itu tuh sekitar seharga 1,6 jutaan gitu ya 1 juta setengah lah intinya segituan itu itu ya kalau dari segi audio ya dari denger dari temen-temen sih garing gitu ya cuma fiturnya lebih lengkap itu ada dia itu ada noise cancellingnya dan juga teknologi apa lagi gitu lah pokoknya modern cuma ya audio nya tetep dari segi XB tetep pilih yang ini coy ini yang terbaik series XB wuuh wuuh mantep coy coba pakai ya wah bener-bener ini apa itu over air ini bukan on air wuuh keren nah cukup sekian review dari saya mengenai headphone ini keluaran lama sih tahun 2017 tapi masih worth it banget lah untuk dipakai di 2021 untuk harga ya relatif sih ada yang bilang mahal ada yang bilang murah tapi ya semua itu relatif sesuai kebutuhan kita lah ya nah terus dapat harga berapa sih mas saya itu dapat harga hehehe murah pokoknya kalau harga umum bisa dilihat di apa Shopee ataupun Tokopedia ya emm kisaran seginilah kalau rata-rata harganya oke bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar bila ada yang kebingungan silahkan tanyakan recommended apa silahkan tanyakan dan untuk kalian yang ingin request mau dibikin video seperti apa silahkan chat di kolom komentar oke terima kasih itu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati terima kasih